Ketua Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional Air Langga Hartarto menyebut kasus aktif COVID-19 per tanggal 7 April sudah berada di angka 7,4 persen. Meskipun sudah mengalami penurunan, Air Langga tetap menghimbau masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan mengingat munculnya gelombang lanjutan mutasi COVID di sejumlah negara. Pertama dapat kami sampaikan dari Sidang Kabinet Paripurna tadi dilaporkan bahwa dari penanganan COVID secara mikro, PPKM mikro, kasus kita, kasus aktif sudah single digit yaitu 7,4 persen dibandingkan global yang 17,3 persen. Kemudian kasus sembuhnya kita sudah juga di atas global, global 80,5 persen, kita 89,9 persen, tinggal di kasus kematian kita masih di atas global, global 2,17 dan kita 2,7 persen. Perkembangan COVID di berbagai negara di Eropa dan Asia masuk gelombang ketiga di mana di Inggris terjadi kenaikan di bulan Januari, demikian pula Belanda, Spanyol, dan untuk negara Asia seperti di India dan juga di Papua New Guinea. Sehingga ini menunjukkan bahwa COVID belum selesai dan kita harus tetap.